Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Baik Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alam perbaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Silahkan Padri memimpin doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bilisramidina Wa bilmuhammanin nabiya wa rasulah Rabbil zikri ilma wa zukni fa'ma wa amal insholyah Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua bu Alhamdulillah hadir semua ya Bagus Tepuk tangan untuk kalian semua Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran Ibu menunjukkan beberapa benda Ini ada yang tahu apa benda ini? Tangan basah Ibu mau nanya sama kalian Bagaimana caranya mengeringkan sapu tangan yang basah ini? Ayo siapa yang selalu? Ayo Ya apa? Dikipas angin Ya betul Diperas bu Diperas ya betul Apa? Saya dijemur di bawah matahari Iya betul Apa? Iya betul Jadi cara kita mengeringkan sapu tangan yang basah ini Yaitu dengan cara yang sudah kalian sebutkan tadi Yaitu dengan mengeringkannya di bawah sinar matahari Di setrika Ataupun di taruh di kipas Amin Oke Sekarang kalian baca buku yang sudah ibu berikan tadi Ayo silahkan dibaca Sungga energi matahari Matahari sebagai pusat kata surya di gajah teraya Bentuknya seperti ini Kita lihat bulat seperti bola Padahal tidak terlalu bulat Matahari menentarkan sinar tidak hanya ke bumi Tetapi juga kepada planet Planet-planet yang ada di tata surya lainnya Ada banyak fungsi dan nifat yang dimiliki matahari Bagi alat dan makhluk itu Yaitu Satu Sinar matahari berumur untuk perancangan Tentu saja ini sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluk di bumi Terutama manusia Sinar matahari juga berumur untuk mengeringkan benda-benda basah seperti Menjumur pakaian dan ikan dan lainnya Sinar matahari juga berumur untuk mengeringkan benda-benda basah seperti menjumur pakaian dan ikan dan lainnya 4. Sinar matahari adalah bagian tertentu dalam terjadi proses fotosintesis tumbuhan 5. Matahari membentuk proses pengeringan 6. Menjadi kemantral bagi stabilitas peradaran bumi seperti terjadinya siang dan malam Oke dari materi yang sudah teman kalian baca coba kalian sebutkan apa manfaat dari sumber energi matahari Ibu akan mengasih kalian lembar kerja disini ada gambar matahari tumbuhan dan bumi jadi kalian ibu selalu mencari manfaat sumber matahari bagi tumbuhan dan manfaat sumber matahari bagi bumi ini untuk kelompok 1 ya dikerjakan ya dan tugas untuk kelompok 2 sama juga ini adalah manfaat sumber matahari sumber energi matahari dan tumbuh bagi hewan dan sumber energi matahari bagi manusia ini kalian diskusikan ya selamat menikmati Dari hasil diskusi kami, manfaat energi matahari bagi tumbuhan yaitu 1. Membantu produk fokus sintetis 2. Memberi warna hijau pada daun 3. Menjaga suhu tumbuhan yang agak stabil 4. Membantu pertumbuhan rumah dan daun Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tak ada Dapak semua ya Tak ada Jadi kesimpulannya, sumber energi matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya Bukan hanya untuk manusia, tetapi tumbuhan dan juga sewa Oke, pembelajaran kita sudah selesai Kita cukup saja pembelajaran kita hari ini dengan kecokan andalah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 23. M번 Live Terima kasih telah menonton! Terima kasih.